Hang Lui Bun Jilid 12 Gerakan Liu Qiamping sungguh secepat kilat, tanpa berhenti dengan gaya pedang yang sama dia melompat tinggi enam kaki seperti malaikat yang turun dari langit, dengan jurus Jit Lun Jutseng begitu pedang menyamber batok kepala Keting seketika mencelat terbang ke udara. Dalam waktu yang sama beluk dadanya juga terkena sekali pukulan Kim Sa Chiang yang dilancarkan Kim Ji Taibeng. Darah kembali menyembur berceceran, dari wuugan tubuh besar tanpa kepala itu menggelundung jatuh di pekarangan, OOO 0 DW 0OO, maghrib telah tiba. Bulan 11 di daerah Kang Lam sudah mulai dingin juga. Hari itu hujan salju cukup lebat sehingga alam semesta seperti dibungkus warna putih melulu. Liu Qiamping berempat naik kuda di tengah hujan lebat itu. Dia tetap mengenakan pakaian serba putih, hawa sedingin ini namun dia hanya mengenakan pakaian tipis dan leher di balut syau berbulu, dengan tertawa dia berkata kepada Lebun, Lebun, ternyata kau juga pandai menunggang kuda, gadis jelita berpakaian hitam menunggang kuda bulu merah tertawa, katanya. Memangnya kau saja yang mahir naik kuda Ginci Taibeng yang mencongklang kuda di sebelah belakang segera menimbrung dengan tertawa, Lai Koh Mimau adalah murid kesayangan toko Cuciampual, sudah tentu serba bisa sudah 10 tahun Lebun biasa berpakaian hitam dalam waktu dekat susah dia merubah kebiasaan ini, Tapi lantaran Liu Qiamping, di bagian luar jubahnya dia mengenakan mantel berbulu. Rambut panjangnya yang mayang terurai lembut di atas hundaknya, wajahnya yang dulu kaku dingin kini selalu mengulung senyum bahagia, sorot matanya juga tampak lincah jenaka, pipinya yang merah menampilkan jiwa raganya yang lagi mekar bak kembang segar. Sambil menjalankan kuda sering dia menoleh mengawasi Liu Qiamping, pandangan mesra. Sementara Liu Qiamping memandang jauh ke depan, sebuah pohon cemara besar tinggi sudah kelihatan di kejauhan seperti kakek tua yang bungkuk, karena terlalu berat dibebani hidup sengsara hingga punggungnya semakin bengkok. Melihat pohon cemara bengkok yang diselimuti salju, terbayang dalam menak Qiamping waktu dirinya bermain petak di bawah pohon itu dengan siau hau dulu, tapi setelah Ti Tian Bin berkuasa di Kui Hun Cheng, sering dia diancam dan dihajar karena tidak boleh bermain dan bergaul dengan nona cilik itu. Kejadian masih segera dalam ingatannya, hari itu cuaca cerah ceria, membawa buku dia belajar membaca di pinggir sungai, belakangan siau hang juga datang mengajaknya bermain, sayang cuaca mendadak berubah buruk hujan turun cukup lebat, mereka berlari-lari mencari tempat peduh di bawah cemara itu. Pada hari itulah Ti Tian Bin menutuk hiatunya hingga dia bergulingan di tanah becek mengerang kesakitan, siksa derta karena otot serasa dibetot dan daging diiris. Dengan kertak gigi dia membatin. Akanku cincang dia dan kupotong-potong hingga ajalnya, leka sekali mereka sudah berada di bawah cemara besar itu, sungai kecil tak jauh di bawah pohon sudah mengeras, batu besar di pinggir sungai juga ditutupi salju yang telah mengeras. Kiam Ting lompat turun dari atas kuda menghampiri batu, dengan tangannya dia mengusap salju di atas batu, ternyata tangannya tidak merasa dingin sedikitpun, rasa hangat malah meresap kesanubarinya. Kiam Ting melamun meresapi kehidupan yang tidak abadi ini. Sebuah tangan lembut mendadak terulur dari belakang menindih punggung tangannya, waktu dia menoleh, tampak lebun tengah mengawasinya dengan mesra. Senyum manis nan cerah menambah legah hatinya, katanya dengan tertawa, dulu sering aku bermalas-malasan di atas batu ini menyaksikan gumpalan mega di angkasa, banyak persoalan aneh-aneh kupikirkan, tapi tak pernah terpikir olehku, hari ini aku akan kembali kemari bersama kau, dengan kencang dia genggam tangannya, pandangannya lekat menyapu lembut wajah nan jelita. Dari bola matu beningnya, lebun merasakan sentuhan jiwa yang murni, dengan puas dia menghela nafas memandang bunga. Salju yang berterbangan di angkasa, katanya perlahan, saya umpama kembang salju yang melayang di angkasa, begitulah nasib kehidupan manusia, akan jatuh ke tempat yang berbeda lingkungan dan keadaannya, bila dua kembang salju bersentuhan di angkasa, sungguh menakjubkan kejadiannya. Demikian pula manusia yang sebelumnya tidak tahu akan nasib sendiri, bila mana suatu ketika dia bertemu dengan lawan jenis yang dicintainya, maka dia akan menyadari bahwa kehidupan masa lalu jauh hanya merupakan lembaran putih yang kosong. Liok Yamping mengangguk tanpa bersuara, terasa jiwanya dilembari semangat juang perkasa, pelan-pelan dia berdiri, katanya sambil menuding, di belakang lereng gunung itulah letak Pui Hun Cheng, hari ini aku pasti meratakan perkampungan itu, lalu dia menoleh, serunya, Coh Hucat, apakah angking capewe eki seluruhnya sudah masuk perkampungan? Beberara Harle Kui Hun Cheng ada menyebar undangan mengumpulkan tokoh-tokoh kosen daerah Kang Lem dari golongan hitam maupun aliran putih, seperti sedang merayakan suatu perjamuan Biao Jiu Sip Coan sudah berhasil menyelunduk ke dalam perkampungan, dalam waktu dekat mungkin sudah berhasil mendapat laporannya, demikian sahut Kim Ji Tai Beng. Liok Yamping menyeringai, katanya, beberapa tahun ini tampang Titian Bin tidak pernah lepas dari ingatanku, biar dia mengundang bantuan kaum Bulim sejagat, juga pasti akan kubunuh dia. Hal ini tidak perlu dipertimbangkan lagi, segera dia naik ke punggung kudanya lagi, katanya Hayo masuk perkampungan berempat kuda mereka melewati sungai yang sudah mebeku permukaannya langsung memanjat ke lereng gunung terus dicongklangkan ke bawah sana di mana Kui Hun Cheng berada. Tembok tinggi warna kuning mengelilingi perkampungan itu, jembatan gantung diturunkan semua, sinar lampu yang benderang, berwarna-warni lagi, sehingga kelihatan seperti bintang yang bertaburan. Wajah Liok Yamping tetap dingin, dia mendahului keperak kudanya tiba di depan jembatan gantung dan tanpa sangci terus larikan kudanya masuk ke dalam. Dua orang cengting berjaga di depan pintu bersenjata tombak masih ada lagi seorang lelaki setengah baya seperti Chong Kanda di perkampungan ini juga berdiri di depan pintu sambil pasang mata. Begitu Liok Yamping keperak kudanya mendekat, lelaki setengah baya ini lantas menyapa dengan tertawa, siyao hiap ini adalah, Liok Yamping diam saja, tapi Gin Chi Tai Beng sudah berseru di belakang dari helem seketika lelaki-lelaki itu mengunjuk heran, katanya bersoja Chai Hai Siu San Long Chin Hiong sebagai Chong Kuan bagian barat. Perkampungan ini, ternyata kalian utusan Gu Hucu Chiam Pual, mohon maaf tidak menyambut dari jauh, harap dimaklumi, biar Chai Hai segera memberlaporan kepada Cheng Chu, Kim Chi Tai Beng membentak, Cinto A Chong Kuan, tidak usah merepotkan kau. Kami datang bersama Cheng San Biao Heik di tengah jalan di Akebentur Urusan, mungkin terlambat kemari atau mungkin juga sudah berada di sini siya San Long Melenggong, katanya, Cheng San Biao Heik. Dia pun akan kemari. Hoho, agaknya Cheng Chu kami, cerewet apalagi bentak di Jitai Beng. Bocah, perut kami sudah keroncongan, lekas carikan makanan dan minuman, memangnya kami harus mengisi perut dengan angin. Chin Hiong tepuk kepala, katanya, betul, silahkan kalian masuk. Liu Kiam Ping masuk ke perkampungan. Chin Hiong menunjukkan jalan. Akhirnya mereka tiba di sebuah bangunan gedung besar dan tinggi, waktu dia mendungak tampak sebuah figura besar yang tergantung di atas pintu bertulisan Ki Ing Lo tiga huruf besar. Silahkan kalian istirahat di dalam, makan malam segera akan diantar ke kamar. Chai Hei masih harus bertugas di pintu besar menyambut para tamu yang lain, di saat dia beranjak keluar dengan langkah buru-buru itulah seseorang juga tergopoh menerobos masuk, hingga keduanya saling tumbukan. Chin Hiong miringkan badan sambil lulur tangan kiri menahan dada, sekali cengkram dia pegang tangan kanan lawan tak nyana baru saja tangannya menyentuh pergelangan lawan, mendadak terdengar suara mengeluh, di mana lawan membalik telapak tangan kelima jarinya malah mencengkram tangan sendiri terus digentak pula. Baru saja dia hendak gunakan tenaga, mendadak dirasakan dadanya kesemutan, ada sesuatu benda yang menyelingap masuk ke dalam baju dan terasa sakit sekali seperti digigit. Kejap lain pegangan tangan lawan juga telah dilepas dan mundur, setelah melihat jelas lawannya, dia menjeret kaget, badannya roboh terus binasa. Seekor ular kecil warna merah menyelingap keluar dari balik bajunya, setelah hulur lidahnya beberapa kali terus merayap masuk ke dalam kotak hitam yang dipegang orang itu. Tampak oleh kiam ting sekujir badan siusan Long Chin Hiong dalam sekejap itu telah berubah hitam, jelas jiwanya melayang karena keracunan, maka tanyanya dengan mengerut kening, dari mana kau peroleh binatang berbisa itu? Kenapa pula kau bunuh orang ini? Gin Chitaibeng juga tertawa gelap-gelap katanya, Biao Jiusip Coan, kau bocah ini seperti punya banyak tangan saja, kurasa tanganmu perlu dipotong, kalau tidak dari mana kau curi ular merah beracun ini? Orang yang menerobos masuk itu kiranya Biao Jiusip Coan, kotak hitam dia tutup dan disimpan baru memberi hormat kepada Liu Kiyamping, katanya, Chiang Bun Jin, kau sudah tiba, hamba sudah mencari tahu, beberapa hari ini Ti Tian Bin akan melangsungkan pernikahannya dengan nona yang kau katakan bernama Xiao Hang itu. Malah guunya Tok Sin Kiang Bing juga mengutus Hwe Ihang Chu dari kolokok untuk menghadiri pesta pernikahannya. Apa jadi dia murid Tok Sin? Sejak kapan dia menjadi murid Tok Sin Biao Jiusip Coan berkata, beberapa tahun yang lalu dia bertemu dengan Hwe Ihang Chu, dialah yang menariknya. Menjadi murid Tok Sin, malah dia pun murid angkat Hong Tong Khoai Kiam. Perduli dia murid siapa, aku tetap akan membunuhnya, desis Liu Kiyamping, sekarang jelaskan di mana sekarang Xiao Hang berada, dia memang pernah bertemu dengan ku, tapi aku tidak berani memberitahu bahwa Chiang Bun sudah tiba di sini, kenapa soalnya? Biao Jiusip Coan ragu-ragu, matanya melirik kepada Le Bun. Le Bun tertawa, katanya, apakah nona Xiao Hang masih merindukan dia ucap Le Bun tersenyum ramah, dan minta kau membawanya menemui Chiang Bun Jin ya, ya benar, dia memang bilang begitu, kikuk sikap Biao Jiusip Coan. Sejak kecil kuanggap dia sebagai adik, memberitahu kepadanya bahwa aku sudah berada di sini, malam ini pasti ku tolong dia, demikian kata Liu Kiyamping. Biao Jiusip Coan mengangguk, katanya, mereka sudah menyelundup ke perkampungan, bila Chiang Bun melepas bom udara mereka segera akan bergerak, baiklah, Kiyamping mengulap tangan, bersihkan jenazah ini, Biao Jiusip Coan segera jinjing jenazah Chin Hiong dibawa ke belakang rumah, hanya sekejap bayangannya telah lenyap. Liu Kiyamping berkata, Jiwi Ho Hoat, bagaimana pendapat kalian semua terserah kepada kebijaksanaan Chiang Bun, sahut Kim Ji Tai Beng. Baik aku akan ke ruang besar, kalian boleh tunggu di sini saja, waktu Kiyamping menyingkap jubah putihnya, tampak di kanan-kiri ketiaknya masing-masing bergantung sebatang pedang, dari tangan Kim Ji Tai Beng dia menerima sebuah gulungan kain panjang katanya, pedang Cui Lei besar ini mungkin hanya satu-satunya di dunia ini, luwekang yang kumiliki sekarang pun belum cukup kuat untuk mengembangkan tiga jurusakti yang tertera di gagang pedang, Cui Lei Kikiam dahulu oleh Chiang Bun generasi kedua Kikiam Wee Leong untuk membunuh Tian Guat Sin Leong. Hanya sejurus gaya pedangnya masih terasa mengetang hawa udara sehingga sebuah batu karang yang menonjol di atas ngarai ikut terbelah wancur. Pada waktu itu di atas Tiang Jin Hong, di puncak Tai San masih juga dihadiri Xiaolin, Kun Lun dan Gobi yang mengutus jago pedang mereka, tapi mereka tiada yang mampu menandingi kehebatan Cui Lei Kikiam yang diikjaya, karena itu kami harap Chiang Bun dapat memanfaatkan kesaktiannya, hingga membawa nama besar Hang Lui Bun menggetar Kang Ngau, Liu Kiyamping membungkuk sambil bersoja, katanya, Kiyamping terima nasihat, Kim Chi Tai Beng tersipu-sipu, katanya, Jangan begitu Chiang Bun, mana berani aku terima, aku akan berusaha sekuat tenaga meyakinkan ilmu pedang itu sampai berhasil, demi mengembangkan kebesaran dan kejayaan perguruan kita, Lei Bun berkata penuh perasaan. Beberapa malam ini kau tekun dan rajin mempelajari ilmu pedang, aku yakin kau pasti dapat terkenal sebagai Kiam Hiap nomor satu di seluruh jagad seperti Ki Kiam Wililong Kiam Pua dulu, Liu Kiyamping tertawa, katanya, betapa banyak tokoh kosen orang aneh dalam bulim yang berkepandayan tinggi. Mana berani aku mengagulkan diri sebagai Kiam Hiap nomor satu pertama kali kau masuk ke tesat kok luekangmu belum tandinganku, tapi beberapa hari kemudian, kau sudah memperoleh kemajuan berlipat ganda, sekarang justru telah Hoan Bu Kui Chin, taraf tertinggi bagi pesilat yang meyakinkan luekang murni, kemajuan yang kau capai, dalam setahun ini jelas tidak ada orang yang dapat menandingimu, mendengar dorongan Le Bun, Liu Kiyamping berpikir, aku harus mengejar cita-cita yang diinginkan, aku bersumpah takkan mengecewakan harapannya, maka dengan tertawa dia berkata, marilah sekarang kita tengok Ti Tian Bin di ruang terjamuan. Pedang dia pindah ke tangan kiri serta mengempitnya di bawah ketiak bersama Le Bun mereka berjalan keluar. Kui Hun Cheng boleh dikata tiada perubahan besar, cuma tidak sedikit perubahan telah dibangun, maka perkampungan ini dihiasi lamplon yang beraneka ragam warnanya, cahaya reflek yang memantul dari salju putih menambah semarak dan pesona suasana yang ramai dalam perkampungan yang ngeri yang gembira. Dengan langkah tegap mereka terus maju perlahan, sepanjang jalan tidak sedikit tenereka berpapasan dengan lelaki yang berseragam ketat, namun tiada seorang pun yang berani maju mengusik mereka, hanya beberapa kejap melirik sudah lekas melengus karena jari melihat perbawa liuk yang ping. Le Bun mengulung senyum, katanya, dulu apa kerjamu dalam perkampungan ini, setiap musim dingin kami berdiam dalam rumah memanaskan badan di pinggir api unggun atau bermain men ditumpukan salju hanya untuk memenuhi selera belaka, sejak kecil pernah aku berkeinginan tidur di dalam timbunan salju, padahal salju mirip sekali dengan gumpalan mega di angkasa. Kurasa binatang kecil ini tidak sabar lagi di dalam kantong, bergerak saja tidak sabar, apakah perlu dilepaskan? Gergo Toko Aimo mengatakan kucing ini pandai melacak sesuatu yang kita kehendaki, kurasa hidungnya memang begitu panjang pasti mahir untuk mencari pusaka simpanan dan lebih baik kau pelihara saja le bun buka ikatan kantong serta mengeluarkan kucing pelacak di peluknya serta di elus-elus dengan kasih sayang, katanya tertawa, aku sih tidak ingin mencari pusaka segala, aku hanya suka dan sayang kepadanya, sembari bicara leka sekali mereka sudah tiba di ruang besar. Gelak tawa ramai berkumandang di dalam ruangan di sana sini terdengar suara ribut kasak kusuk dan pembicaraan yang mengasyikan. Beriring jalan le bun dan liok yang ping melangkah masuk tampak metet dinding di depan tengah sana terpasang meja panjang, di atas meja panjang ini tertumpuk barang sumbangan atau kado yang tidak terhitung banyaknya, perabot pajangan tampak antik dan mewah, setiap tiga langkah di atas dingin terpasang lentera yang memancarkan cahayanya hingga aula besar itu terang-benderang seperti siang hari. Dalam aula penuh sesak mereka duduk berkelompok yang terbagi beberapa meja besar sambil makan minum mereka berbicara dan berkelakar. Sekali pandang liok yang ping lantas menemukan kilingsin siangwi juga duduk di antara kelompok tamu di tengah ruangan sana, memangnya parawakannya tinggi besar maka kelihatan seperti bangau berdiri di antara rombongan ayam, orang seorang menyengir tawa kebodoh-bodohan. Kiam Ping berkata, kau lihat, itulah kilingsin bocah gede yang linglung itu. Aduh begitu mengejutkan gede badannya, ujar Le Bun melelet lidah, belum pernah aku melihat manusia segede itu, memang mirip raksasa penjaga kelenteng, suara Le Bun lembut dan merdu, namun bergema dalam aula besar seperti suara guntur, sehingga menarik perhatian hadirin, pandangan mereka tertuju ke arah sepasang muda-mudi ganteng dan jelita ini. Mereka yang kemaru para sayu memandang Le Bun terpesona, yang berjuak satya sama menatap tajam liok yang ping. Begitu besar perhatian mereka terhadap muda-mudi ini hingga suara keributan menjadi sirap. Liok yang ping menyapu pandang dari satu wajah ke wajah lain, selepas matanya memandang, tetap tidak menemukan bayangan Hun Bin Kiam Hekti Tian Bin. Walau dia tidak menemukan orang yang ingin dicari, tapi kehadirannya telah menarik perhatian Kiling Sin, kontan dia menjerit girang, Hai bocah cilik, kau pun datang segera dia dorong orang-orang yang duduk dan berdiri di sekelilingnya berteriak menyapa Liok Yamping. Bocah gede, kata Liok Yamping, tidak pulang ke Lohu, kenapa kau berada di sini? Siang Wi tertawa besar, katanya, di tengah jalan aku bersua dengan murid Tok Sin Hwe I Hang Chu, dia ajak aku mampir kemari, katanya di sini ada pesta banyak makanan enak, belum habis dia bicara seorang tinggi kurus seperti gala berjubah biru menghampirinya serta menepuk undaknya, meski kurus tinggi dibanding bocah gede juga masih kalah besar dan tinggi. Siang Wi berpaling, katanya, Oh, kiranya kau giheng, lalu dia menuding Liok Yamping dan berkata, inilah bocah cilik, lalu dia balas tuding orang kurus dan memperkenalkan kepada Liok Yamping, inilah Hwe I Hang Chu giheng, seperti membanyol saja, hadirin tertawa geli, Hwe Hong Chu menjurah, katanya, Siaw Te, Gi Kim Hiap, tolong tanya siapa nama besar saudara. Setelah tahu orang ini murid Tok Sin, seketika Kiam Ting menarik muka, katanya tawar, tidak berani, Cai Hai kaum Kroco yang tidak punya nama, kalau ku katakan hanya mengotori Kup Ting saja, berubah rumen muka Gi Kim Hiap matanya berputar dua kali, senyusimis menghias wajah katanya, kalau kau bukan kaum persilatan, kedatanganmu ini apakah karena diundang Ti Heng sebagai penonton keramaian dingin nada suara Kiam Ping, Ti Tian Bin mau kawin sepantasnya aku hadir ikut perjamuan ini, tolong tanya di mana sekarang dia berada Hwe I Hang Chu cukup cerdik dan cermat, diperhatikan sorot meta pemuda sekolahan ini redup, tak ubahnya seperti orang biasa, karena itu meski sikap Liok Yamping kasar dan tidak bersahabat. Sedikit pun dia tidak jari dan ambil di hati. Katanya kalem dengan tertawa, agaknya saudara orang tahu sebagai pemilik perkampungan ini Ti Heng memperoleh dukungan dan dihormati oleh jago-jago silat kelolongan hitam maupun aliran putih di seluruh keng lem, tidak sepantasnya kau. Waktu pandangannya berputar, mendadak dia melihat kucing pelacak dalam pelukan lebun, seketika dia melongo. Sebagai murid toksin, setidaknya dia juga tahu berbagai jenis binatang aneh serta ciri-cirinya, demikian pula dengan bulu panjang subur dari kucing pelacak ini, seperti bulu tupai dengan ekornya yang rimbun pula, maka dia lantas teringat binatang aneh yang punya penciuman luar biasa dapat melacak pusaka yang tersimpan di dasar bumi, maka dia maju selangkah dan bertanya, tolong tanya nona, apakah yang kau peluk itu kucing pelacak wajah hawe ihangcu tampak sadis, senyumannya cabul sorot matanya jalang, maka lebun tahu bahwa laki-laki kurus seperti palu ini pasti bukan manusia baik, dengan dingin dia. Mengangguk dan menjawab, betul, memang ini kucing pelacak, gi kim hiap kegirangan katanya, apakah nona mau menjualnya kepadaku? aku mau membayar selaksa tahil emas. Hadirin banyak yang terkejut mendengar percakapan ini. Pada saat itulah seorang pemuda berwajah agak kurus berpakaian rangkap tebal dengan corak pakaian yang mewah berjalan memasuki aula orang yang melihatnya segera berteriak, nah itu cengcu datang, di belakang titian bin masuk pula seorang lelaki tegap bercambang bauk menggendong pedang, di belakangnya lagi adalah dua orang hwasyu. Begitu berada dalam ruangan di alantes menjurak ke kanan-kiri, katanya, pertama-tama siow teraturkan banyak terima kasih akan kehadiran saudara-saudara sekalian, sekarang biarku perkenalkan beberapa ciampu kepada hadirin yang kumuliakan menuding laki-laki cambang bauk dia berseru lantang, inilah murid Hong Tong Pei bergelar pisan Hek De Hong, pendekar besar yang sudah lama terkenal di Barat Daya, sekarang adalah jisuhengku, lalu menuding hwasyu yang bertubuh gemuk, inilah hoat goantai su kepala lo hontong siow lim si, maju dua langkah lalu memperkenalkan hwasyu yang bertubuh kurus lebih tua, inilah hemhun lo siansu dari Godi Pei, berandek sejenak mendadak dia melihat siangwi, sesaat dia melenggong tanyanya, orang besar dari mana engkau hw ihangcu memapak maju, katanya dingin, aku yang mengajaknya kemari, kilin sin siangwi heng, murid kesayangan lo hwasyu kun lo ciampuwa, titian bin menjurah, katanya, kiranya siang heng, maaf bila siow te tidak menyambut semestinya, sekilas dia melihat kehadiran lebun yang membopong kucing pelacak, sesaat, dia melengak sorot matanya seperti tersedot oleh keayuan lebun, cepat wajahnya sudah dihiasi senyum lebar, katanya sambil menjurah, nona selembut ini sudi berkunjung ke perkampunganku, sungguh menambah semarak perjamuan besar ini, tempat seramai ini rasanya tidak cocok bagi nona, bagaimana kalau silakan istirahat di bagian dalam, lebon mendengus, katanya tertawa kau kira siapa aku jejak nona menapak ribuan li, setiap insan persilatan siapa tidak kenal nona adalah putri kesayangan, lohusin kun giyok bin koan ing poyolan, lebon tetap tertawa dingin, alisnya mulai berdiri, dia sudah siap memberi hajaran kepada titian bin tak nyana di sebelah sana, siangwi sudah membuka suaranya yang keras, siapa bilang dia itu siow sumo aiku, dia malah lebih cantik dari siow sumo aiku, lebon berkata, apa yang dikatakan orang gede memang betul, aku bukan glok bin koan im, aku adalah leng bin koan im, sama-sama berjuluk koan im, tapi yang satu berwajah putih kumala, yang lain bermuka dingin kaku, leng bin koan im, ha ha ha, julukan yang aneh menyenangkan titik, belum habis titian bin bicara, sebatang seruling bergetar laksana ribuan batang menutup belasan hiatu besar titian bin, serangan cepat lagi ganas, titian bin lagi melengat, tiba-tiba pandangannya kabur angin dingin meringis muka, jalan darah di depan dada terancam tutukan seruling karuan kagetnya bukan main, lekas dia tarik napas mendekuk dada, berbareng kedua sikut menutup dada sementara kaki menggeser kedudukan tangan dan sikut lebun mengendap secepat kilat mendadak menyontek ke atas, daya gerak seruling pualam itu secepat kilat pula mengetuki tihiat di lengan orang. Karena kesakitan lekas titian bin merasa tubuh pun kesemutan, tampak jalur-jalur bayangan seruling telah menyodok lehernya pula, sambil mendhem sekali, menjengat tubuh sambil melayangkan kaki menendang lambung lawan berbareng dengan tendangan kakinya, dari belakangnya seorang menghardi keras, selarik sinar pedang sedang menusuk maju dari sela-sela ketiaknya menyongsong tutukan seruling lebun, ternyata gerakan pedang ini pun tidak kalah lihai dan cepatnya. Menekuk badan mengejut kaki lebun melompat mundur, namun tangan kiri membelah miring ke bawah, seruling di tangan kanan mengembangkan jurus pertama dari Cheng Hun Cap Ji Xiao Yang bernama Hau Gua Kiaung Hun, berbaring melihat mega bergolak, di tengah lengking aneh seruling itu menggaris bundar terus mengiris ke tangan lawan yang memegang senjata. Ting, 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 beruntun ujung serulingnya berlompatan di atas tajam pedang lawan dan terakhir mengetuk tepat di batas gagang dan batang pedang orang itu menggerung sekali, di mana larik pedangnya menggaris, secara aneh pedangnya menyerang dengan tipu keji menusuk leher lebun. Bahwa jurus tunggal lebun berhasil dipatahkan dan terpental balik oleh tangkisan pedang lawan, tenaga besar yang menggetar di batang pedang lawan membuat pergelangan tangannya kesemutan, tapi telapak tangan kirinya yang menabas turun, kebetulan pula menangkis tendangan kaki Ti Tian Bin. Kini dilihatnya cahaya pedang berkelebat pula, dengan jelas dia saksikan pedang yang menusuk datang itu tajam pedangnya berpencar menjadi dua jalur seperti garpu saja masing-masing menusuk Chi Yangtai, Yubun, Tingbun dan Kibun empat hiat cu besar. Lekas lebun mengendap badan, serulingnya berubah menggunakan jurus Pek Hun Iye Uye U, dengan lincah pedangnya. Menggaris pergi. Ting, ting, ting kembali berdenting tiga kali, beruntun tiga serangan serulingnya tertangkis lawan, serulingnya kebetulan mengetuk di ujung pedang garpu lawan tapi begitu pedang lawan di pelintir secara menakjubkan, serulingnya terkunci. Beberapa jurus ini dilakukan dalam sekejap begitu Hun Bin Kiam Hek Te Tian Bin terpental jatuh beberapa kaki, hadirin sama gempar, seseorang berteriak, Hayap, Pisan Hek Dehau turun gelanggang, Pisan Hek, tamu pembelah gunung, Dehau beruntun melancarkan dua jurus aneh ajaran perguruannya, tapi kedua jurus serangan lihai tertangkis oleh lawan, kini begitu dia merubah permainan berhasil menekan senjata lawan dan terkunci oleh pedangnya. Lekas dia menurunkan sikut menyalurkan tenaga beberapa kali lebih keras, maksudnya hendak menyendal lepas senjata lawan tak nyana serangkum angin halus yang dikibarkan dari lengan baju putih mendadak menggulung dirinya dan kebetulan membelit pedangnya. Setelah mendengar jengekan dingin, enyahlah, batang pedangnya mengendap mendadak segulung tenaga dasyat menerjang lewat lengan baju yang menggubat pedang terus merembes menerjang dirinya. Pisan Hek Dehau menggeram sekali, lengan tangannya seketika seperti di palu godam, tubuhnya pun tergentak mundur beberapa kaki baru berdiri tegak pula. Wajahnya berubah makin buruk tatapan matanya menampilkan rasa heran ke arah pemuda jubah putih di hadapannya, sungguh dia tidak habis percaya bahwa yang turun tangan barusan adalah pemuda sekolahan ini. Padahal lengannya masih lindu dan lemas, pedang pun menjuntai ke bawah tak kuasa digerakan lagi, katanya, Chuan siapa? Liu Kiam Ting tidak hiraukan pertanyaan orang, katanya berpaling, Lebun, kau tidak apa-apa Lebun menggeleng, katanya, Pisan Hek ini adalah murid kedua Hong Tong Kauai Kiam, tapi hanya memiliki sekedar tenaga besar dan permainan cakar kucing belaka, bahwasannya kau tidak perlu ikut turun ke arna, Liu Kiam Ting membatin ilmu serulinya meski lihai, tapi kau sudah didahului oleh tipu paya lawan, jelas takkan mampu membebaskan diri dari serangan susulan pedang lawan, sekarang masih tak kabur, dasar nona keras kepala, Kiam Ting hanya tertawa tanpa berbicara. Merah muka dehong, serunya murka kau bocah ini datang dari mana siangwi mengerut alis serunya, Hihi, kenapa kau ribut? Baiklah ku beritahu, pedang pusakannya amat galak dan buas, pedang mestika di tangan Beng Hing juga tertabas kutung olehnya, aku hanya melihat sinar pedang berkelebat, tahu-tahu sebelah kupingnya sudah protol apa pekik dehau dengan mati membulat, orang gede, katamu suteku protol kupingnya oleh pedang dia, di mana siangwi gelak tawa bangga, katanya, di dalam tesat kok di gunung Butong, hari itu kami, goblok, seru hawe ihangcu dengan bengis, katakan bagaimana dengan gerotok kau aimosu hengku itu kau panggil apa padaku siangwi beringas, matanya melotot, memangnya suaraku tidak sekeras bacotmu jangan membakar amarahku, awas bila ku kemplang pecah kepalamu, pekak kuping hawe ihangcu karena bentakan siangwi, teriaknya gusar, gede goblok, memangnya kau ingin mempus. tanda tanya, tidak kau jelaskan bagaimana keadaan suhengku, awasku sikat kau dengan racun sebuah suara dingin sadis tiba-tiba berkata, akulah yang membunuhnya, jikalau kau mau main racun, kau pun akan mengalami nasib yang sama, perhatian seluruh hadirin tertuju kepada orang yang berbicara ini, ternyata pemuda baju putih. Hoat Goan Tai Su dari Sialim mengerut kening, katanya, bocah ini terlalu tak kabur mana boleh kau bersikap kasar terhadap murid Tok Sin Hemhun Sian Su dari Gobi juga menarik alis, katanya, lolap kira anak ini pintar, tapi meski mengandalku punya tinggi, betapapun jangan mencari perkara dengan murid Tok Sin, Hoat Goan Tai Su berkata pula, Tai Su, bukankah tadi kau melihat gerakannya seperti Liu Hun Hwei Siu yang sudah lama putus turunan, kelihatannya gerak permainannya memang lihai entah murid Tokoh aneh mana yang telah lama mengasingkan diri di pegunungan, sementara itu Hwei Hang Chu menjadi tertegun malah dan ciut nyalinya oleh pernyataan gamblang Liu Qiamping. Sesaat dia menggigit bibir tidak tahu bagaimana baiknya tapi tatapan mata hadirin seperti menyiksa hatinya, maklum pandangan itu lebih menyorotkan rasa hina dan memandang remeh dirinya. Untung lekas sekali sikapnya sudah tenang dari kembali wajar, memberanikan diri maju dua langkah, desisnya, hektometer, bocah tak bernama juga berani bermulut besar, kurasakah sudah bosan hidup? Liu Qiamping mengangguk katanya, mungkin aku memang sudah bosan hidup, tahukah kau kucing pelacak itu adalah milik suhemu yang diperoleh dari tiang peksan? Kenyataan sekarang berada di tanganku. Karena kalah cepat bertindak Hun Bin Kiam Hek terdesak dua jurus oleh Le Bun, hingga Hiat Chon Yeh terkebas linu, kini setelah dia salurkan tenaga dalamnya baru Hiat Chu tertutup itu terbuka dan berjalan lancar pula, katanya naik pitam, bocah, berani kau datang ke Pui Hun Cheng mencari onar, jangan harap kau bisa pergi dari sini, akhir katanya mendadak dia menatap Liu Qiamping lekat-lekat sorot matanya menampilkan rasa heran, sesaat baru bibirnya bergerak, kau, siapa kau Liu Qiamping tahu setelah sekian tahun kesan tiang bin terhadap dirinya sudah pudar, maka sesaat dia belum ingat, dia tersenyum, katanya, waktu aku dibesarkan di Pui Hun Cheng, entah di mana kau menjadi gelandangan, sekarang aku kembali ke tempatku. Apa tidak boleh pi tian bin melengat, sesaat melacak bayangan pemuda yang cakap ganteng ini, akhirnya terbayang olehnya akan bocah sebatang kara yang sering dihajar dan disiksanya dulu, sorot matanya yang melotot penuh dendam dulu betapapun tak mudah dilupakan begitu saja, tersirap darahnya, serunya, kau ini pinji Liu Qiamping terloroh-loroh bentaknya bengis, betul aku memang pinji yang dulu itu, tapi sekarang adalah pet pikim liong Liu Qiamping. Ho, pet pikim liong, haya dari Hang Lui Bun, berbagai kejutan terdengar dari berbagai penjuru hadirin, kecuali kilingsin siangwi semua merasa kaget bahwa pet pikim liong mendadak muncul di Pui Hun Cheng. Siangwi bergerak tawa, katanya menggumam, memang sudah ku tahu bahwa bocah cilik ini bernama apa naga emas yang punya delapan lengan, sengaja tidak ku beritahu pada kalian seperti habis melakukan sesuatu yang mengembirakan, dia garuk-garuk kepala dengan tertawa bodoh. Saking kejut berubah air muka Titian Bin, tiba-tiba dia menjebir bibir, sui tanya berkumandang sampai luar ula. Maka terdengar suara tiupan trumpet dari berbagai penjuru, cepat sekali puluhan orang berseragam hitam memburu masuk ke dalam aula, setiap tangan mereka membawa Hiu Julian Ho Anhu, panah beranting sembilan, ciptaan cukat buho pada jaman semkek dulu, tengah hadirin menoleh ke pintu besas, jendela di sekeliling aula yang semula tertutup mendadak gedobrakan, kembali puluhan lelaki yang bersenjata sama muncul di jendela, Liu Kiyamping tenang-tenang saja, katanya dengan tertawa besar apa sih yang sedang kau lakukan. Memangnya kau siap mengganyang seluruh hadirin semula keadaan cukup ramai dalam aula besar ini, tapi sejak rawanan seragam hitam muncul dengan senjata lengkap keadaan menjadi sepi, perkataan Liu Kiyamping bagai guntur di pinggir telinga mereka, sorot met mereka tertuju ke arah Titian Bin. Titian Bin berkata, tak usah kau mengobarkan permusuhan mereka terhadapku. Hektometer, tak nyana setelah berpisah sekian tahu kau telah memperoleh kemajuan sebagus ini, tapi, sayang sekali, sebentar lagi kau bakal mampus di bawah kakinya, kau tetap tidak akan bisa bertemu nona Hong, membesi dingin muka Liu Kiyamping, katanya, pernah ku nyatakan suatu ketika aku pasti akan kembali kemari, sekarang akan ku cabut nyawamu. Lalu dia tarik suara berseru lantang, hadirin yang kami muliakan harap dengar, siapa yang merasa kurang senang dan ingin cari perkara dengan Cai Hei boleh tetap di tempatnya, bagi yang tidak ingin terlibat urusan ini ku harap lekas pergi saja, Ti Tian Bin tertawa besar, katanya, hadirin diharap tenang, ku jamin keselamatan kalian, sebentar lagi Liu Kiyamping ini akan menjadi landak setelah itu sedila kalian tetap mengikuti perjamuan kemenangan, kenyataan tiada seorang hadirin yang mau pergi, Ti Tian Bin membusung dada katanya, Liu Kiyamping, masih ada pesan apa kau Kiyamping menyapu pandang dari kiri ke kanan, sorot matanya makin mencorong, hawa dingin di wajahnya juga makin tebal, karena dia dapati wajah setiap hadirin ternyata bersikap tak acuh dan ingin melihat keramaian belaka, dalam hati dan membatin, orang-orang ini juga patut disikat, pada saat itulah si yang Wi sudah menghampiri dan menepuk undaknya, katanya bocah cilik, mereka tiada yang membantu kau, biar aku yang membelamu, aku tidak takut di panah, wajah Bekung Liu Kiyamping menampilkan secercah senyuman bersahabat, batinnya, bila orang-orang meninggalkan dirimu orang yang tetap berdiri di sampingmu adalah temanmu yang sejati, mendadak tangan kanannya terayun ke atas, maka terdengarlah suara ledakan keras di langit-langit ola, ha ha ha, gelak tawa latah mendadak berkumandang di luar pintu, tampak bayangan berkelebar turun di susul jeritan beberapa orang para lelaki berseragam hitam berbadan tegap itu satu persatu terjungkir roboh dengan muntah darah, tidak sedikit pula yang dipukul terbang masuk ke dalam maula, kini hadirin melihat dua orang tua muka merah dengan rambut dan jenggot putih tengah mengamuk di dalam rombongan orang-orang seragam hitam, tinzu menjotos kaki menemdang di selingi jerit dan pekik suara seperti kerasukan setan, dalam sekejap semua lelaki seragam hitam telah disikatnya habis, darah menyembur berceceran, setiap korban diberi tanda match antah dipunggung, di dada dan di mana badan mereka terpukul oleh cap tangan kuning emas atau putih perat. Kim Gin Hu Ho At, Hem Hun Tai Su menjerit kaget. Ho 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 Ya A, seorang lelaki seragam hitam yang bersiaga di jendela tiba-tiba mencelat ke dalam ruangan, begitu menyentuh lantai lantas tak bangun lagi sedilah belati menancap di punggungnya. Kejadian yang satu di satu disusul kejadian berikutnya, cepat sekali pemanah yang siaga di jendela itu pun telah disikat habis. Tanpa mengeluarkan suara dari luar jendela melompat masuk 18 laki-laki berpakaian biru dengan ikat kepala merah, sementara wajah mereka dibungkus kain hitam, gerak-gerik mereka tampak enteng gesit dan tidak berisik melayang ke dalam maula. Kim Chi Tai Beng melangkah maju, serunya menjurah, mohon Chiang Bon memberi perintah, kecuali bocah gede ini, seluruhnya sikat, desis liok kiamping, suaranya tegas dan pendek. Seret selarik sinar kemilau menggaris, lihat jeep kiam yang terlolos menuding titian bin. Sudah saatnya kita membuat perhitungan lama, keluarkan senjatamu, tak terpikir oleh Hun bin kiam hek bawah lawan bertindak secepat dan sehebat ini, padahal para pemanah yang diharapkan itu merupakan tumpuan harapannya, namun belum sempat satupun yang memberidikan panahnya, semua sudah terbunuh mati, saking takut dan ngerinya dia kehilangan akal dan harga dirinya. Tapi manusia culas semacam dirinya meski menghadapi saat-saat kritis, otaknya tetap berhasil memperoleh akal juga. Dengan enteng kakinya menggeser kedudukan sementara pedang pun telah dicabutnya dengan nanar di atap-tap liok kiamping, pelan-pelan badannya mendekati pisan hek dehong, maka terdengarlah suara ramai gemerincingnya senjata dikeluarkan, ternyata mengisyafi jiwa sendiri juga mungkin. Terancam, para hadirin juga keluarkan senjata untuk membela diri. Melihat situasi tegang dan keributan sudah di depan mata, lekas Hoan Goan Tai Su dari Siaulim tampil ke muka, setelah menjura kepada liok kiamping dia berkata, apakah kedatangan si Chu kemari hanya untuk membunuh kaum bulim liok kiamping menjengek, kenapa tidak sejak tadi Ho Sio Tua Macamu ini buka suara berbareng dengan habis ucapannya mendadak dia menggerung perlahan badan pun melesat kencang. Selarik sinar pedang tampak menggaris lurus dengan suara nfa yang melengking menusuk ke dada gi kim hiap. Ternyata mumpung liok kiamping bicara dan tidak siaga diam-diam HWI Hang Chu siap menggunakan racun perguruannya, tak nyana baru tangannya merogohkan tong, gerak-geriknya sudah konangan liok kiamping, selarik cahaya yang benderang menyilaukan mata, tahu-tahu sudah melanda tiba. Ginkangnya termasuk yang paling unggul di antara sesama perguruan, melihat serangan ini cepat dan ganas, serat dia melayang pergi, badannya seringan daun yang melayang ditiup angin kencang namun sinar pedang itu pun seperti garis-garis putih di atas daun itu, betapapun dia merubah gerakan, tetap takkan bisa meninggalkannya. Keringat di atas kepalanya sudah berjatuhan, tenaga dalamnya juga sudah tak mampu dikendalikan lagi, pada saat kritis ini selarik sinar pedang melesat datang dari samping menahan serangan pedang lawan yang membadai. Terang lihat Jit Kiam liok kiamping kebetulan memotong dua sebatang pedang aneh bentuk ular yang menyelonong maju kaki melangkah tubuh mendesak jurus lihat Jit Yam Yam pun dilontarkan. Dalam pada itu tangan Gi Kim Hiap baru saja keluar dari kantong, jari-jarinya sudah menggenggam dua botol hitam, tapi di saat dia hendak menghamurkan air racun yang terisi dalam botol matanya sudah dibuat silau oleh bola besar bercahaya yang terbit di dalam. Begitu terangnya lah bola bundar itu sehingga pandangannya menjadi pekat dan tak kuasa lagi melihat benda-benda di depan matanya, kecuali pancaran sinar benderang itu, jangan kata teman jejak lawan pun menghilang. Rasa takut seketika menghantui pikirannya, sambil menjerit ngeri botol di tangannya dia lemparkan, bau amis seketika membuat sesak napas orang, sementara Hwi Hang Chu sudah melompat mundur. Begitu sedang bergerak, liok kiamping saksikan mimik Gi Kim Hiap yang panik ketakutan, tapi dia tidak duga lawan mampu memberi reaksi secepat itu, dua botol di tangannya telah dibuang. Begini bau amis merangsang hidung, seketika kepalanya pening. Dalam tesat kok sekaligus dia terserang dua jenis racun jahat, untung dua tenaga raksasa yang terserap ke tubuhnya telah berhasil mendesak kadar racun itu himpas dari badannya. Tapi pengalaman pahit itu betapapun telah terukir dalam benaknya, kini melihat lawan membuang cairan beracun pula, maka dia sudah siaga. Padahal hanya sedikit hawa racun yang tercium ternyata kepala sudah pening, lekas dia tutup napas serta menyalurkan hawa murni, seketika jubah bajunya melembung seperti berisip penuh angin. Sedikit menjejak kaki tubuhnya melambung dua tombak terus meluncur miring ke depan, pedangnya bergerak dengan jurusik yang seloh, matahari sore doyong ke barat, orang dan pedang melesat bersama. Sekuatnya Gikim Hiap sudah melompat mundur dua tombak, kini dia sudah dekat jendela diam-diam hatinya senang, di mana tangan kirinya membelah segulung tenaga. Angin menerjang, sementara tangan kanan menaburkan segenggam duri-duri beracun badannya langsung mencelat keluar jendela. Tak nyana tiba-tiba bayangan merah berkelebat, beberapa batang pisau terbang dengan kecepatan luar biasa menyerbu dirinya. Badannya sedang terapung, sementara angin tajam juga mengejar dari belakang, hawa pedang yang dingin telah membuat badannya merinding kembali. Dia mengayun tangan kanan menyerang dengan gerotok wiguan dari ilmu pukulan perguruannya, angin badai yang timbul dari pukulan tangannya ini merontokkan serangan pisau terbang itu. Hebat memang kepandayanya, begitu kaki menyentuh bumi selicin belut dia sudah menyelinap sembari membalik kedua tangan, meminjam daya putar tubuhnya, diakerahkan seluruh kekuatannya menggempur. Tak nyana baru saja badannya berputar kemari. Cahaya merah sudah menghadang di depan. Matu celaka adalah sinar merah itu bagai sebatang pedang yang tajam menusuk ke dalam matanya. Begitu Matu, terasa sakit panas seperti dibakar, seketika dia merintih kesakitan pada saat itulah, Liu Kiam Ting menghardik keras, sinar pedang tampak berputar bolak-balik, darah munkrat keempat penjuru tubuh yang sudah terbabat kutung-kutung itu mencelat jauh menjadi enam potong oleh tabasan. Dan lihat Jip Kiam Liu Kiam Ting segera memperingatkan, jangan sentuh cairan hitam di lantai, itu air racun jahat, sementara itu Gin Jitai Beng sedang melabrak hoat Goan Tai Su, keduanya berkelahi dengan mengadu kekuatan tinju, gerak-gerik mereka cukup gesit, puluhan jurus sudah terjadi serang-menyerang. Kung Fu Siow Lin Dei bermodal, tenaga kekuatan lewakang mereka cukup disegani di bulim, tapi setelah sama adu kekuatan beberapa jurus dengan Gin Jitai Beng, hoat Goan Tai Su harus mengakui kekuatan lawannya juga amat tangguh. Di samping takjub dia pun agak keder, maklum Gin Sa Chiang yang dilawannya ini ternyata masih sedikit tunggu dibanding Tai Li Kim Kong Chiang Siow Lin mereka. Hoat Goan sudah kerahkan setaker tenaganya, tapi beruntun beberapa jurus dia selalu tergempur mundur, tangan terasa lindu pegal lagi, maka dia mengembangkan ketangkasan gerak badannya, dia berharap dapat memperbaiki strategi perang ini dengan lunak menundukkan kekerasan, sekaligus menyimpan tenaga demi ketahanan selanjutnya. Gin Sa Chiang yang diakinkan Gin Jitai Beng merupakan ilmu tunggal dari negeri seek bukan saja kekuatan pukulannya amat dasyat, gerak gerik tubuh dan langkah kaki ternyata juga amat diperhatikan dahulu dengan Gin Sa Chiang dia pernah memberantas 16 komplotan begal sindikat gelap dan kumpulan pang atau HWE di sepanjang perbatasan utara di bilangan hotoh waktu itu dia sudah mengembangkan ginkangnya yang khusus, gerakan tangan yang menakjubkan seperti bisa menangkap benda terbang, gerak serangannya menimbulkan angin badai sehingga mirip beberapa ekor burung raksasa sekaligus pentang sayap karena itulah dia mendapat julukan Gin Jitai Beng, elang raksasa sayap perat. Kini mereka harus mengadu ketangkasan, menghadapi lawan setingkat, maka dengan bekal lekangnya yang tangguh dan ginkangnya yang tinggi terus gempur-menggempur dengan sengit, sergap menyergap tubruk dan menerkam, selincah kelinci sonteng burung walet, secara gencar mereka mengadu belasan kali pukulan. Liok Yamping menerawang keadaan, suasana sudah kacau, ternyata 18 pahlawan berani matinya gagah berani, seorang diri mereka berani terjun ke dalam gerombolan jago-jago silat serta melabrak dengan sengit, mereka menggunakan gaman yang berbeda dengan permainan yang lihai pula, cepat sekali jeritan demi jeritan, darah munkerat dan berceceran, korban berjatuhan satu demi satu. Kim Jitai Beng melawan Ham Hun Sian Su dari Godi, Kim Sa Chiang yang dasyat dikembangkan laksana si ekor elang raksasa tubuhnya berlompatan di udara sambil memekik-mekik, beru angin pukulannya sedasyat gugur gunung, Ham Hun Sian Su dirabu serangan ketat. Ham Hun Tai Su tidak mau kalah angin, lengan bajunya berterbangan, gerak tubuhnya berputar sekencang gang singan, pukulan telapak tangan yang dimainkan ternyata berbeda pula gaya maupun variasinya, selama puluhan jurus berhantam dengan Kim Jitai Beng, karena luakang kedua pihak terpaut cukup jauh, maka kedudukan atau posisinya makin terdesak di bawah angin ketiak kiri Liok Yam Ping mengempit Cui Le Kiam, sementara tangan kanan memegang Lian Jit Kiam, dengan sikap gagah bertolak pinggang pandangannya penuh gairah dan dendam masih membara semakin memuncak dalam benaknya, ujung mulutnya mengulung senyum sadis. Tampak pisan Hek Dehau dilabrak lebun dengan seruling pualam putih, keadaannya sudah berada di bawah angin dan terus didesak mundur, sekuat tenaga dia tetap bertahan dengan permainan pukulan tangan, untuk bertahan atau memeladiri memang masih cukup tangguh, namun jelas tidak mampu balas menyerang lagi. Kini sorot matanya menatap ketubuh Titian Bin musuh besarnya. Mendadak berubah air mukanya, sambil menghardik dia terus menerjang. Ternyata dengan bersenjata pedang Titian Bin sedang melabrak Biao Jiusip Coan, permainan pedangnya memang ganas dan keji setiap jurus serangannya bukan saja di tempat mematikan juga titik kelemahan lawan, hingga Biao Jiusip Coan dihujani serangan mengebu yang mengancam jiwanya. Biao Jiusip Coan, dibekali ginkang tinggi dengan permainan tangan yang cepat dan tangkas mengandalka gesitan gerak-geriknya itu dia terus bertahan sambil berlompatan kian kemari, menggenjot juga mencakar, meraba dan merogoh mendadak menjeret kaget karena hampir termakan pedang lawan, tapi juga hanya bisa bergerak dalam lingkungan tertentu, tak mampu berinisiatif balas menyerang. Tatkala Ituhun Bin Kiam Hekti Tian Bin sedang melancarkan jurus Giyok Taiwi Yeau, tapi baru setengah jurus mendadak pedangnya dirubah dengan jurus Leng Coa Kiam Hoat. Ilmu pedang ular sakti, yaitu tipu pedang Kim Coa Loan Bu, ular remas menari gila-gilaan, sinar pedangnya menari seperti berjoget dengan pancaran sinarnya yang kemilau, hingga berubah menjadi belasan batang pedang sekaligus mencecar. Yaitu mematikan melihat serangan pedang kali ini cukup ganas dan benar-benar mengancam jiwa, lekas Biao Jiusip Coan menjatuhkan diri berkelit dengan gerakan keledai malas berguling di tanah, sekuatnya dia menggelundung jauh. Pada saat itulah, Lio Kiam Ping yang menonton dari samping menyaksikan Biao Jiusip Coan sedang menggelundung untuk menyelamatkan jiwa tanpa memikirkan bahwa dirinya akan menggelundung kecairan racun yang dilempar dari botol HWI Bong Chu tadi, maka tanpa ayah dia menjejak kaki meluncurkan tubuh, selarik cahaya putih tiba-tiba telah anjlok di samping Biao Jiusip Coan yang masih menggelundung sekali ulur tangan Piam Ping cengkram baju di belakang kuduk Biao Jiusip Coan terus di bawahnya melompat pergi, padahal Biao Jiusip Coan sedang kegirangan karena usahanya menyelamatkan diri berhasil mendadak dirasakan tubuhnya tercengkram terus di jinjing pergi, karuan kagetnya serasa arwah copot dari laganya, tanpa peduli sikut kirinya. Tertekuk terus menyodok ke belakang, berbareng kaki kiri mendepak ke belakang. Tak nyana baru saja serangan dilancarkan tiba-tiba tubuhnya sudah mumbul ke udara, di tengah udara bersalto sekali, karuan dia menjerit panik, mengira jiwanya pasti melayang seketika. Tak nyana sebuah suara yang sudah dikenalnya tiba-tiba berkata dengan tertawa di bakangnya, inilah aku, lega sekali hati Biao Jiusip Coan, katanya, oh, kiranya Ciyang Bunjin. Lepaskan peganganmu, Liu Kiyamping, segera menurunkan Biao Jiusip Coan, katanya, hampir saja kau keracunan dan jiwamu pun ambulaso, ya, ingin aku tanya, bagaimana keadaan nonas Yao Hang Hamba sudah menyembunyikan dia, sahut Biao Jiusip Coan, kabarnya Li Yong Ong Ya Tio Tin Tian dari Cipongkeng membawa orang-orangnya sedang menuju ke Kuihun Cheng ini, ternyata Titi Tian Bin telah mengangkatnya sebagai ayah angkat, Liu Kiyamping melenggong, tak kira bahwa Titi Tian Bin ternyata mahir menjilat dan mengumpak sehingga dia memperoleh tulang punggung yang kuat dan tangguh. Batinnya, perduli dia murid atau anak siapa aku tetap akan membunuhnya, sorot matanya setajam lampu senter menatap Titi Tian Bin, sehingga orang yang dipandang menjadi risih dan tak berani bertindak gegabah. Setelah Cui Lekiam dia selitkan diikat pinggang, perlahan dia maju beberapa langkah, lalu berhenti lima kaki di depan Titi Tian Bin. Segagah dan sekokoh gunung angker, segera tenangkan pikiran dan hati, ujung mulutnya kembali mengulung senyum sadis. Senyum yang dingin pula sehingga Titi Tian Bin gemetar dan berubah rona mukanya. Tapi dasar jiwanya sempit wataknya picik, banyak muslihat lagi, lekas dia menyadarkan diri sendiri, dalam situasi seperti sekarang tidak. Menguntungkan bila dirinya menampilkan rasa jerih atau panik, maka wajahnya segera mengulung senyum-senyum yang lebih jelek dari orang Moe. Liok Yam Ting berkata, ilmu pedangmu belakangan ini maju pesat, boleh terhitung jago kelas satu di kolong langit, kenapa tidak kau gunakan pedangmu. Titi Tian Bin tertawa, katanya, dahulu tidak pernah terpikir dalam benaku bahwa sekarang kau bakal menjadi Chiang Bun Jin Hang Lui Bun, kalau tidak. Liok Yam Ting maju selangkah. Titi Tian Bin menyurut dua langkah, badannya gemetar makin keras. Tutoa Cheng Chu, nada perkataannya penuh ejekan, memangnya kau terserang malaria, kenapa badanmu gemetar begitu rupa tiba-tiba berubah suara. Titi Tian Bin, katanya bernada memelas, kau ingin mengambil siau hang bukan? Kau boleh membawanya pergi. Selama beberapa tahun ini aku belum pernah menyentuhnya, ya, aku bersumpah. Kiam Ting tidak pernah duga bahwa Tidan Bin bisa bersikap begitu takut dan memelas, namun dia menjengek hidung, bentaknya bengis, dulu waktu kau menutup hiatoku, waktu kau menendang dan menyiksaku, apa pernah kau pikirkan akibatnya seperti hari ini gemetar bibir Titi Tian Bin, ratapnya, waktu, waktu itu, mungkin aku terlalu emosi, terlalu sirik. Pat saat itulah terdengar pula sebuah jeritan dari samping, sebuah badan besar mencelat ke udara dan geluk terbanting jatuh di depan Titi Tian Bin, darah segar menyemprot mengotori kepala dan bukanya. Ketika Ketika